Halo Assalamualaikum semuanya Hari ini kita bikin olahan tahu Resepnya gampang banget Dan ini enak banget ya teman-teman Sebelumnya jangan lupa teman-teman Untuk like, komen, dan subscribe ya Supaya aku makin semangat bikin video lainnya Selamat menonton Oke pertama disini Aku mau rebus tahunya dulu Disini aku menggunakan tahu putih Kalau teman-teman tidak mau direbus lagi Tidak masalah ya Disini aku rebus gunanya Untuk menghilangkan asam dari rasa tahunya ya Pokoknya kalian rebus sekitar 5 menit saja Setelah itu bisa kalian angkat Dan kalian tiriskan Lanjut disini untuk perbumbuannya Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit Jangan lupa untuk kalian haluskan Setelah itu bumbunya sudah kalian haluskan Kita tumis Pokoknya disini kalian tumis Sampai bumbunya benar-benar matang ya teman-teman Lalu tambahkan lada bubuk Disini aku tambahkan 1 sendok teh Kemudian aduk Lanjut disini Tambahkan 100 ml air Lalu biarkan sampai mendidih ya teman-teman Lalu disini aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur Dan biarkan sampai airnya Benar-benar mengering ya Oke lanjut disini Aku mau hancurkan tahu putih yang tadi Beri Terima kasih setelah aku hancurkan disini aku masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ya kalau teman-teman mau gongsreng tahunya bersama bumbu itu boleh ya teman-teman atau mau seperti ini juga bisa kemudian disini aduk secara merata selamat menikmati oke setelah merata disini aku mau bungkus tahunya disini aku bungkus seperti biasa kalian bisa isi 3-4 sendok ya perbungkusnya lanjut disini juga aku tambahkan kemangi kemudian aku tambahkan daun salam dan kalian bisa juga tambahkan potongan cabai sesuai selera masing-masing ya teman-teman kemudian disini bungkus seperti biasa oke pokoknya disini kalian bungkus semua adonan tahunya sampai habis ya selamat menikmati 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 oke setelah itu kita bisa bakar tahu yang sudah dibungkus tadi dan ini untuk hasilnya oke dengan 5 tahu tadi bisa menghasilkan 3 bungkus ya ini rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang kan selamat mencoba semoga teman-teman suka ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat bikin video lainnya selamat menikmati selamat menikmati